Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Di video kali ini gue bakal lanjutin ringkasan volume 9, dan kalian bisa lihat part satunya lewat link yang ada di deskripsi. Chapter 4. Reuni Terahasia Dua jam setelah Satsuki sepakat untuk pergi dari kastil demi bertemu Aki dan Masato, akhirnya Aisha pun datang untuk membantu Ryo membawa Miharu dan Satsuki. Waktu itu Satsuki mengajukan diri untuk dibawa oleh Ryo, karena apa yang dirinya tahu Miharu tidak suka dekat-dekat dengan laki-laki. Seperti biasa, Ryo pun menggendong Satsuki dengan gayanya yang biasa. Dan begitu terbang, Satsuki pun terus berteriak kegirangan begitu melihat bintang dan bulan yang berada di langit. Walaupun Satsuki adalah hero sekaligus ojo sama, namun melihat ekspresi cerianya ketika terbang bersama Ryo membuktikan bahwa Satsuki juga adalah gadis biasa. Di sisi lain, Miharu kini merasa iri ketika melihat Satsuki yang terlihat begitu senang ketika dibawa oleh Ryo. Namun Aisha berkata bahwa Miharu sudah melakukan hal yang tepat untuk mendekati Ryo sendiri selama beberapa waktu terakhir ini. Begitu sampai di rumah batu, Aki dan Masato pun menyambut Satsuki setelah berpisah cukup lama. Waktu itu Satsuki sempat protes, karena Ryo terus menggendongnya. Padahal, pada kenyataannya Satsuki lah yang masih berpegangan pada Ryo. Sehingga Latifah dan gadis lain pun berkata bahwa mereka kedatangan rival baru lagi. Seperti Miharu dan Celia, Satsuki sempat tercengang begitu mengetahui bahwa sebongkah batu di depannya adalah sebuah rumah. Begitu Satsuki, Aki, Miharu, dan Masato berkumpul di kamar Miharu, Ryo pun meminta Celia untuk mengobrol di kamarnya. Waktu itu Ryo berdiskusi mengenai motif kerajaan Beltram yang akan menghadiri acara perjamuan. Ryo berpikir demikian, karena kini Duke Arbor yang menguasai pemerintahan Beltram perlahan-lahan mulai kehilangan kekuatannya setelah diculiknya Celia. Namun ketika mendengar hal tersebut, Celia pun merasa bersalah sekaligus sedih, dan karenanya Celia berkata bahwa dirinya ingin bertemu dengan ayahnya di Clea. Mendengar permintaan Celia, Ryo pun langsung menyetujuinya dan berencana untuk pergi setelah acara perjamuan. Di sisi lain, kini Satsuki merasa nostalgia ketika melihat Aki dan Masato masih saja sering bertekar. Setelah beberapa saat nostalgia, Satsuki mengingatkan bahwa masing-masing dari mereka harus menghormati masing-masing keputusan di antara mereka bertiga. Namun karena suasana menjadi berat, Satsuki pun meminta mereka bertiga untuk membantunya melakukan tour di rumah batu. Pertama, Masato pun bercerita mengenai kasur di kamar Ryo yang memiliki ukuran raksasa. Karena hal tersebut, biasanya Latifa dan Aesia akan diam-diam memasuki kamar Ryo untuk tidur bersama. Dan tentunya di pagi harinya, mereka akan dimarahi oleh Celia ataupun Sarah. Kemudian Satsuki pun diceritakan mengenai kamar mandi yang mirip dengan pemandian air panas. Ketika mendengar hal tersebut, Satsuki pun langsung melompat keluar dari kamar Miharu untuk meminta izin kepada Ryo agar diperbolehkan menggunakan kamar mandinya. Begitu Ryo mengizinkan, para gadis lain pun memutuskan untuk ikut mandi bersama-sama. Begitu memasuki kamar mandi, Satsuki pun hanya bisa terkagum melihat berbagai fasilitas yang ada. Dan kekagumannya terus bertambah seiring mendengar kisah-kisah dari gadis lain. Sampai-sampai Satsuki berkata bahwa dirinya akan merasa lebih nyaman tinggal di rumah batu dibanding dengan kastil. Dan ketika Celia ingin menunjukkan sifat onecanya, Satsuki sempat terkejut ketika mendengar bahwa Satsuki adalah yang tertua di antara mereka semua. Waktu itu Satsuki sempat curhat mengenai kehidupannya di kastil yang membesarkan dan juga tidak nyaman. Namun waktu itu Satsuki sempat memperingatkan mereka untuk waspada ketika berada di sekitar Charlotte. Karena tidak ingin waktunya terbuang dengan masalah kehidupannya, Satsuki pun memutuskan untuk menikmati waktu mandinya bersama gadis lain. Yang mana contohnya adalah dengan merabat-rabat tubuh Miharu sampai dirinya merasa puas dan juga membicarakan Ryo bersama dengan gadis lain. Selama beberapa waktu, Satsuki terus menghabiskan waktunya bersama gadis lain hingga akhirnya dirinya harus pulang. Ketika akan tidur di kastil, Aisyah sempat berbicara dengan Ryo tentang Miharu. Waktu itu Aisyah bertanya mengenai keputusan Ryo untuk memberitahu identitasnya sebagai Amakawa Haruto kepada Miharu. Ryo pun berkata bahwa dirinya akan berusaha memberitahu hal tersebut ketika acara perjamuan nanti. Namun ketika Aisyah berkata bahwa Miharu ingin tetap bersama Ryo, wajah Ryo pun berubah menjadi sedih. Sebagai Ryo sekaligus Amakawa Haruto, dirinya sangat ingin Miharu selalu berada di sisinya. Namun karena sifat pengecutnya Ryo takut bila Miharu menjadi sasaran Lusius ataupun Reis. Dan di akhir percakapan Aisyah pun berkata ketika kau memberitahu Miharu mengenai hal yang sebenarnya, pastikan bahwa dirimu mendengarkan apa yang dikatakan Miharu. Hal tersebut berlaku untuk semua orang. Meskipun dirimu takut, namun kau tidak bisa lari. Cobalah untuk mendengar apa yang mereka katakan. Chapter 5 Perjamuan Hari Pertama Ketika menunggu Miharu dan Sasuki berpakaian, Ryo pun bertemu kembali dengan keluarga Kretia. Waktu itu Ryo diperkenalkan kepada George yang merupakan kakak Liselot yang datang bersama dengan tunangannya yang bernama Colette. Pada waktu itu George sendiri sempat berkata bahwa baru kali ini, dirinya melihat Liselot malu-malu ketika bertemu dan juga dipuji oleh seorang pria. Ketika Ryo dan Liselot tengah berbincang mengenai Sasuki, tiba-tiba satu rombongan beban pun mendatangi mereka. Namun berbeda dari biasanya, kini hanya ada Hiroaki, Rohana, dan Flora tanpa ditemani Hujunot. Waktu itu Hiroaki tampaknya jatuh cinta pada Liselot. Sampai-sampai dirinya yang songong, kini berbicara dengan sopan kepada Cedric, alias ayah Liselot. Tidak lama kemudian, Miharu, Sasuki, dan Charlotte pun ikut bergabung dengan mereka. Waktu itu sebagai sesama Hiro, Sasuki sempat mengobrol bersama dengan Hiroaki. Ketika Sasuki menceritakan kisah Miharu saat diselamatkan oleh Ryo, Hiroaki pun mulai mengeluarkan ocehannya. Hiroaki berkata bahwa Ryo sebenarnya adalah Hiro yang menyamar. Di samping wajahnya yang setengah Jepang, nama Haruto sendiri adalah nama Jepang. Selain itu, Hiroaki mencurigai bahwa pedang sihir miliknya adalah sebuah senjata suci yang hanya dimiliki para Hiro. Beralih dari Hiro, mereka pun membicarakan kehidupan mereka selama di bumi. Karena kesal dengan kelakuan Hiroaki, Sasuki sempat menyebut Hiroaki sebagai pengangguran yang gagal pada ujian masuk universitas. Namun Hiroaki membantah dengan berkata bahwa dulu dirinya hanya gagal pada pilihan pertama. Selain itu, Hiroaki menyombongkan diri karena berasal dari SMA Papan Atas. Muak berurusan dengan Hiroaki, Sasuki pun mengalihkan pembicaraan kepada Ryo. Waktu itu Sasuki meminta Ryo untuk berdansa dengan dirinya. Namun agar adil, Charlotte menambahkan bahwa Ryo akan berdansa dengan Miharu dan Liselot pada hari pertama, kemudian dengan Sasuki pada hari kedua, dan terakhir dengan Charlotte selama hari ketiga. Karena iri, Hiroaki pun malah berkata bahwa dirinya tidak perlu membutuhkan banyak partner wanita bila Liselot duduk di sampingnya sebagai teman bicara. Hiroaki berkata demikian karena dirinya kini benar-benar membenci Sasuki. Sementara di sisi lain, Sasuki sendiri menganggap Hiroaki sebagai orang menyebalkan dan juga tidak sopan. Dan di sudut pandang lain, Flora hanya bisa memandang dengan iri ketika melihat para gadis di sana bisa dekat dengan Ryo. Singkat cerita, perjamuan pun dimulai dengan kedatangan orang-orang penting ke dalam ruangan tempat diadakannya perjamuan. Hari pertama sendiri dibatasi hanya untuk bangsawan dan keluarga bangsawan, dari kerajaan galar dan juga fraksi restorasi. Walau begitu, total tamu yang hadir adalah sekitar 1.500 orang. Orang-orang penting dari galar dan fraksi restorasi pun masuk secara berurutan sesuai dengan tingkat status. Setelah kemunculan keluarga kretia sebagai bangsawan dengan kedudukan tertinggi di galar, akhirnya tiba giliran Ryo, Miharu, dan Liselot untuk masuk ke ruangan tersebut. Dengan Miharu dan Liselot yang masing-masing mengapet Ryo, para tamu pun tidak bisa berkata apa-apa selain memandangi mereka. Para tamu yang melihat pun bertanya-tanya, bagaimana bisa Liselot yang dikenal sebagai wanita yang paling sulit didekati, kini bersama dengan seorang pria dan juga gadis yang merupakan teman seorang hero. Walau tidak ada satupun yang tahu tentang Miharu dan Ryo, namun para tamu yakin bahwa status mereka lebih tinggi dibanding keluarga kretia. Setelah Ryo, rombongan fraksi restorasi pun muncul dan disusul oleh keluarga Franchois, ditambah dengan Satsuki. Selesai memperkenalkan Hiro, Duk Hujunot pun membuat pengumuman mengenai kerjasama antara restorasi dan juga galar. Waktu itu Hujunot berkata bahwa keluarga Arbor bekerjasama dengan kerajaan Proksia untuk mengambil alih Beltram demi kepentingan mereka sendiri. Hujunot juga berkata bahwa karena hal tersebut, kini Raja Beltram hanya menjadi sebuah boneka untuk kepentingan mereka. Sampai-sampai kini Beltram mulai menjauhi kesepakatan damai dengan galar. Dan dengan embel-embel kerjasama untuk kepentingan galar, ditambah dengan keberadaan Flora dan juga Hiroaki, maka Hujunot meminta dukungan bangsawan galar untuk membantu mereka. Selain itu, karena Satsuki sendiri hanya alat politik, maka Franchois pun mencatat sama Satsuki sebagai salah satu yang bekerjasama dengan fraksi restorasi. Selesai dengan pihak restorasi, Franchois pun memperkenalkan Miharu dan juga Ryo. Franchois menceritakan mengenai berbagai pencapaian yang berhasil dibuat Ryo selama di Amande. Selain itu, Ryo sendiri disebut-sebut sebagai hero baru oleh Franchois. Akibat perkenalan tersebut, Ryo dan Miharu menjadi pusat perhatian, sehingga mereka harus tahan ditatangi banyak orang yang ingin berkenalan selama berjam-jam lamanya. Setelah hal yang melalahkan tersebut selesai, Ryo, Liselot, Miharu, dan Satsuki pun saling berbincang. Awalnya Satsuki dan Liselot ingin membicarakan kehidupan mereka masing-masing ketika berada di bumi. Namun Ryo meminta mereka untuk membicarakan hal tersebut ketika rangkaian acara perjamuan sudah selesai. Karena bermanapun juga, Ryo tidak akan memberitahu masa lalu sebenarnya kepada orang lain, sebelum dirinya bisa memberitahu Miharu sesuai dengan rencananya. Beralih dari kisah masa lalu, Kini Satsuki dan Liselot pun saling mengeluh karena merindukan nasi dan juga miso. Karena Ryo memiliki nasi dan juga makanan Jepang lainnya, Ryo pun mengajak mereka semua untuk makan nasi bersama. Dan demi bisa memakan nasi ditambah sub miso, Satsuki pun berkata bahwa dirinya akan meminta izin Francois untuk mengadakan makan malam di ruangannya. Chapter 6 Perjamuan sebelum hari kedua dan dibalik bayangan Keesokan paginya, tiba-tiba Ryo, Miharu, dan Satsuki pun dikabarin mengenai kedatangan Hiro Kento Stella yang bernama Sendo Takahisa. Begitu memasuki ruang tunggu, terlihat seorang anak laki-laki dari Jepang yang didapingi oleh seorang wanita cantik berambut pirang. Begitu melihat Satsuki dan Miharu, Takahisa pun tiba-tiba memeluk Miharu tanpa seizin Miharu sendiri. Tentu pada waktu itu, Miharu menjerit dan berusaha mendorong Takahisa sejauh mungkin. Dan pada saat itu juga, Miharu sempat melihat ekspresi gelap Ryo yang benar-benar persis dengan ekspresi Haruto dalam mimpi Miharu. Setelahnya, Francois pun meminta mereka untuk duduk terlebih dahulu. Waktu itu, gadis yang mendampingi Takahisa pun memperkenalkan diri sebagai Liliana Kento Stella. Liliana sendiri merupakan putri pertama dari kerajaan Kento Stella. Setelahnya, Liliana pun berkata bahwa alasan mereka menerima undangan galar karena Takahisa meminta mereka ikut setelah mendengar nama Satsuki. Waktu itu diceritakan bahwa Takahisa tumbang tepat satu bulan setelah kedatangannya, akibat shock tidak bisa kembali ke bumi. Melihat Takahisa yang sama sekali tidak berdaya, Liliana pun selalu mengurus Takahisa hingga saat ini. Sehingga bila dibandingkan dengan Satsuki yang berhasil meneguhkan hatinya, maka mental Takahisa jauh lebih lemah dibanding Satsuki. Begitu selesai bercerita, Miharu pun menjelaskan berbagai hal yang telah terjadi kepadanya selama ini. Ketika mendengar bahwa Miharu diculik pedagang budak, emosi Takahisa sempat membeludak. Namun dirinya mengucap terima kasih kepada Ryo setelah mendengar bahwa Miharu diselamatkan olehnya. Dan perlu kalian tahu, Takahisa selalu merujuk Miharu dengan sebutan My Miharu atau Miharu ku di dalam pikirannya. Setelahnya, tiba-tiba Charlotte berkata bahwa dirinya dan juga Satsuki ingin berdansa bersama Ryo untuk malam kedua dan ketiga. Dan dengan enteng, Charlotte menyarankan Takahisa untuk berdansa dengan Liliana dan juga Miharu. Begitu mereka semua setuju, masing-masing dari mereka pun berpisah dari tempat pertemuan. Pada waktu itu, Takahisa sempat mendatangi Ryo untuk berterima kasih sekali lagi. Namun di dalam hatinya, Takahisa merasa gelisah ketika melihat Ryo. Satu jam kemudian di ruangan perjamuan, kini putri dari kerajaan Rubia yaitu Silti Rubia sedang berkumpul dengan Charles dan juga Reis. Waktu itu, Reis berkata bahwa identitasnya saat ini adalah Jeanne Bernard yang merupakan diplomat sekaligus anak kedua dari Duke Bernard yang bertugas menampingi putri Silti. Reis pun menjelaskan bahwa kerajaan Rubia dulunya adalah salah satu kerajaan sahabat galar. Namun, kini kerajaan Rubia mulai berpindah haluan kepada kekaisaran Proksia. Namun hubungan tersebut bukanlah hubungan kerjasama, melainkan Reis yang mengancam dan juga menculik adik Silti atau putri kedua kerajaan Rubia. Setelahnya diketahui bahwa Reislah yang meminta kerajaan Beltram untuk ikut perjamuan dengan embel-embel untuk mengguncang fraksi restorasi. Dan tentunya hal tersebut bukanlah alasan utama Reis untuk datang ke acara perjamuan tersebut. Chapter 7. Perjamuan Kekacauan di hari kedua Berbeda dari perjamuan hari pertama, di hari kedua ini, terdapat banyak diplomat dari kerajaan-kerajaan lain untuk ikut diundang oleh galar. Sama seperti kemarin, para delegasi dari berbagai kerajaan masuk satu per satu untuk perkenalan. Yang pertama muncul adalah Silti. Silti sendiri dikenal dengan sebutan Putri Kesatria karena kemampuan tempurnya. Namun pada waktu itu, pertamu sempat heran, biasanya Silti akan ditemani oleh adiknya, namun kini dirinya hanya datang sendirian. Di sisi lain, ketika Beltram dan restorasi masih menunggu geliran masuk, Rui pun sengaja mendatangi Hiroaki untuk berbincang. Namun belum apa-apa, Rui sudah mendapat perlakuan tidak pantas dari Hiroaki. Sampai-sampai, Hiroaki pun mengusir Rui agar pergi dari hadapannya. Setelahnya, Rui pun menatangi Sasuki, yang merupakan kenalan dan pernah bertemu satu kali sebagai sesama anak CEO perusahaan besar. Dan pada saat itu juga, Hiroaki kembali muncul hanya untuk menghujat mereka berdua. Tidak lama muncullah Christina yang baru saja selesai bersiap-siap. Waktu itu, Charlotte sempat menyambut Christina dengan menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Beltram yang mencoba menjauh dari galar. Namun ketika Flora memanggil Christina, Christina pun hanya berkata bahwa dirinya tidak ingin berbicara dengan seseorang yang telah meninggalkan Beltram. Dan ketika Charlotte memperkenalkan Christina dengan Haruto, Christina sempat menatap Rui dalam waktu cukup lama. Walau begitu, Charlotte memperkenalkan Haruto sebagai great hero yang kebetulan muncul di galar. Waktu itu, Charlotte menjelaskan berbagai pencapaian yang telah dicapai oleh Rui. Dan ketika mendengar bagian bahwa Flora pernah diculik, Christina sempat tersentak sehingga Charlotte menyindirnya dengan fakta bahwa Christina sebelumnya tidak peduli dengan Flora. Mengingat insiden penculikan di waktu kecil dulu, Christina sempat mencurigai Haruto sebagai Ryo. Walau begitu, warna rambut dan namanya sangatlah berbeda sehingga Christina mengesampingkan hal tersebut. Tidak lama kemudian, Takahisa pun mendatangi mereka, sehingga keempat hero yang diundang pun kini berkumpul bersama. Namun seperti biasa, Hiroaki pun menolak bekerjasama dan memilih untuk pergi dari perkumpulan tersebut. Begitu Hiroaki lenyap, mereka bertiga pun membicarakan tentang sebuah mimpi yang muncul ketika mereka menjadi hero. Di mimpi tersebut, mereka dipandu untuk menggunakan senjata suci mereka oleh suara seseorang. Mengesampingkan hal tersebut, Rui pun kembali memperkenalkan dirinya kepada Takahisa. Rui mengatakan bahwa dirinya belas teran Amerika dan Jepang, sehingga tidak usah aneh dengan rambut berwarna emasnya. Dan ketika dirinya ingin menjabat tangan Miharu, tiba-tiba Takahisa menghalangi Rui dan memintanya untuk tidak menjabat tangan Miharu. Setelahnya, Takahisa pun mengajak Miharu dan Liliana untuk pergi dari perkumpulan tersebut. Begitu Takahisa pergi, Rui bercerita bahwa sebenarnya dirinya sudah mencintai seseorang. Namun sayangnya orang tersebut bukanlah Christina. Karena bermanapun juga, baik Rui dan juga Christina hanya menjalani tugasnya masing-masing secara profesional. Tidak lama kemudian, keempat hero tersebut masuk secara bertahap. Pertama adalah Sasuki yang berjalan bersama Ryo dan Charlotte. Kedua adalah Hiroaki yang berjalan bersama Flora dan Ruana. Dilanjut oleh Takahisa yang didampingi Liliana dan Miharu. Dan terakhir adalah Rui yang didampingi oleh Christina. Di sisi lain, ketika para tamu sedang bersuara trio, Grace yang kini menjadi Jean Bernard pun meminta izin untuk berbisnis dengan tembok alias ke toilet. Ketika berada di toilet, Grace menempatkan dua permata yang digunakan untuk koordinasi sihir teleportasi dan juga untuk mengecoh pendeteksi sihir. Pada waktu itu, Grace berencana untuk menteleportasi pasukannya agar bisa menyerang dan merusak acara perjamuan tersebut. Grace sendiri kini tidak peduli dengan sosok trio, karena bagaimanapun juga, misinya hanya untuk mengacaukan acara. Di sisi lain, Charlotte pun dengan agresif meneratkan dirinya kepada Ryo. Bahkan ketika Ryo meminta Charlotte untuk menjauh agar tidak menyebabkan salah paham, Charlotte malah berkata mengapa tidak kita buat orang lain salah paham saja. Melihat hal tersebut, Sasuki pun merasa cukup kesal kepada Charlotte. Ketika Ryo mencoba kabur dari siksaan Charlotte dengan cara mengajak Sasuki berdansa, tiba-tiba para tamu berteriak karena serangan penyusup. Dalam kekacauan tersebut, Ryo pun menuntun Sasuki dan Charlotte ke dalam barisan kesatria penjaga yang melindungi Miharu dan juga hero lain. Setelah selesai memindahkan mereka berdua, Ryo pun maju untuk membantu melumpukan para penyerang. Di sisi lain, hanya Rui yang ikut bertempur. Sasuki sebenarnya mencoba untuk ikut, namun dihalangi oleh Charlotte dan Miharu. Sementara itu, Takahisa hanya fokus untuk berlindung. Dan Hiroaki hanya mengoceh dan mengomentari pertarungan para para jurid. Pada pertempuran tersebut, Rui mensupport Ryo dengan menembakkan panah petir miliknya dari belakang. Ryo sendiri waktu itu melumpuhkan enam penyerang dengan menggunakan tangan kosong. Bahkan waktu itu, Ryo mementahkan hujan peluru cahaya hanya dengan sebuah belati. Ketika para penyerang yang pingsan dibawa oleh para para jurid, seperti biasa, Rai pun menghancurkan suatu kristal dan menyebabkan para para jurid tersebut mati. Penutupan Satria Pengembara Keesokan harinya, Ryo pun dipanggil Franchois di hadapan para tamu untuk diberikan hadiah, berkat jasanya kemarin malam. Dan seperti biasa, Ryo pun menolak untuk diberikan hadiah, agar dirinya tidak perlu terikat dengan galar. Pertama, Franchois bertanya apa yang diinginkan oleh Ryo, dan Ryo mengatakan tidak menginginkan apapun. Kedua, Franchois menawarkan Ryo untuk menjadi kesatria tingkat tinggi, dan Ryo pun menolak dengan alasannya sebagai pengembara. Ketika ditanya mengapa Ryo tidak tertarik dengan harta dan tahta, Ryo pun menjawab bahwa dirinya kini sedang terbebani sesuatu, dan dirinya sendiri bukanlah seorang pria yang sanggup menahan beban dengan suatu ikatan ataupun tanggung jawab. Setelah berpikir beberapa saat, Franchois pun menyatakan secara sepihak bahwa Ryo akan diberkahi dengan gelar Honorary Night atau Kesatria Kehormatan. Kesatria Kehormatan sendiri merupakan sebuah gelar baru, yang mana pemilik gelar tersebut tidak memiliki kewajiban mendengar perintah raja ataupun menjaga kerajaan. Dengan kata lain, Honorary Night adalah Kesatria tanpa tuan. Selain itu, Kesatria Kehormatan juga memiliki status yang setara dengan Count. Sebagai gambaran, keluar dasalia memiliki gelar Count, dan Count sendiri merupakan peringkat bangsaan ketiga setelah Marques dan juga Duke. Bahkan dengan gelarnya tersebut, Ryo memiliki kekuasaan untuk memerintahkan para jurid kerajaan galak. Waktu itu Franchois mengancam akan memberikan 10.000 emas bila Ryo menolak gelar tersebut. Dan karena hal tersebutlah, akhirnya Ryo pasrah menerima gelar tersebut. Setelahnya Franchois pun memberikan julukan Black Knight atau Kesatria Hitam untuk Ryo. Alasannya sendiri karena setelah tempur Ryo yang serba hitam, dan warna hitam sendiri adalah warna yang tidak bisa dikotori warna lain. Melihat Ryo yang malu karena mendapat julukan memalukan, dari jauh Satsuki pun tertawa bahagia ketika melihat Ryo. Belum cukup sampai di sana, Franchois pun meminta Ryo untuk membuat nama keluarganya sendiri. Karena waktu itu Ryo sudah memutuskan untuk tidak lari lagi, ditambah dengan kondisi yang sudah tepat, yakni Miharu berhasil bertemu Satsuki dan Takahisa. Maka Ryo pun berkata dengan tegas, bahwa mulai sekarang nama keluarganya kini adalah Amakawa. Sekian cerita ringkasan dari volume 9, yang menceritakan mengenai perkumpulan para hero, sekaligus memperkenalkan karakter lain yang tentunya akan membuat kita semakin bahagia. Dan di volume selanjutnya, akan menjadi kisah awal bagi Ryo sebagai kesatria baja hitam. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di volume berikutnya. Bye!